Bulim Su Chun Jilid 13. Seorang tua yang terdepan berseru keras sambil tertawa lebar, Magiok Iong kiranya memang tidak bernama kosong, aku kali yang kiam benar-benar tunduk akan kelebihanmu ini. Habis berkata berbareng mereka lantas unjuk hormat ke arah Hian Hong Tai Su serunya, kita bertiga saudara setindak rada lambat, harap Tai Su suka memberi maaf. Hian Hong membalas hormat sambil merangkap sebuah tangan di depan dada sahutnya, Tian San Sem Kiam mau turun gunung sendiri, benar-benar merupakan keberuntungan Bulim. Pengah mereka berbasa basi ini, dari hutan sana berjalan keluar pula seorang tosu tinggi kurus, punggungnya memanggil sebatang pedang panjang enam kaki, raut muka rada pucat, Kedua matanya sipit sembari jalan menghampiri ia menyelak dingin, hehehe, ternyata kalian sudah datang lebih dulu. Begitu melihat tosu tua ini, Hian Hong serta Tian San Sem Kiam seketika tercengang segera mereka buru-buru unjuk hormat sambil tertawa, taknya Najing Golocian PWF tidak menikmati hidup Madi Ciong Lam ini betul-betul merupakan rejeki besar bagi kaum persilatan. Tat kala itu dari empat penjuru beruntun berdatangan banyak macam dan ragam tokoh-tokoh silat, ada huesyo ada tosu serta banyak pula orang-orang peman, sedikitnya ada puluhan orang jumlahnya. Serta merta Giyok Liyong menjadi terkurung di tengah gelanggang. Begitu ia setelah semua hadirin saling sapa sekadarnya, pandangan semua hadirin lantas terpusatkan pada diri Giyok Liyong, suasana menjadi sunyi dan tegang melingkupi benak seluruh hadirin. Begitu lah setelah semua hadirin saling sapa sekadarnya, banyak orang meloncat tinggi di belakang Giyok Liyong. Di mana mereka berbareng mengayun tangan, digabung sinar berkeredepan dari pancaran jarum berbisa warna biru meluncar ke arah pinggang Giyok Liyong. Bukan sampai di situ saja serangan ganas ini, bersama itu tiga gulung angin pukulan juga sekaligus menerpa tiba. Giyok Liyong berdiri tenang seperti tidak tahu bahwa dirinya terancam bahaya, ujung mulutnya menyungging senyum ejek yang samar-samar tak dapat dilihat orang lain. Adalah Giyok Liyong ko itu, tosu aneh dari Giyok Liyong san, Jiyong Liyong mendelikan sepasang biji matanya yang membara, sambil mendengus hina ia menggumam, di hadapan aku orang tua juga berani bermain pola lengan bajunya yang panjang gondrong pelan-pelan dikebutkan, segulung angin segera menerjang keluar tanpa mengeluarkan suara. Giyok Liyong sedikit mangguk ke arahnya serta katanya, terima kasih akan kebaikan Cian PWE. Seenaknya saja sebelah tangannya mengulap sedepan, di tengah gelanggang lantas terdengar peki kesakitan yang tertahan ketiga bayangan orang yang bergerak membokong mendadak jungkir baik terpental balik tergulung di dalam jarum-jarum beracun yang disambitkan tadi, seketika terjadi hujan darah dan mereka terbanting sejauh beberapa tombak sebelum terbanting di tanah jiwanya sudah melayang. Sementara itu Jiyong Liyong merasa seakan-akan suatu tenaga lunak yang tidak kentara membendung tenaga kebasan lengan bajunya itu sehingga badannya sedikit tergeliat. Kejadian yang mendadak ini menimbulkan kegemparan di luar gelang agang, Banyak orang memaki dan berteriak di mana keadilan dunia persilatan, bocah keparat ini sekali turun tangan lantas melukai orang. Kinilah saatnya kita tumpas kejahatan dan ringkus iblis laknak ini. Sungguh kejam dan telengas betul kera, turun tangan bocah keparat ini. Tanda petik. Maknya, sekali turun tangan mencabut jiwa orang, emangnya jiwa manusia tidak berharga, permainan apa ini titik. Koma. Bayangan orang berkelebatan 7-8 orang sudah melompat memasuki gelanggang di sebelah sana banyak para tosu yang berangasan sudah mencabut pedang serta menghardik galak, kita harus tuntut balas bagi Gobi Pei, beratas sampah persilatan, sekarang sudah tiba saatnya. Semakin banyak orang berdatangan mengepung di luar gelanggang, mungkin jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Ketua Siow Lim Si Hian Hong Taj Su malah pejamkan metu dan tunduk kepala, mulutnya bersabda budba, demikian juga Tian San Sem Kiam berdiri diam saja. Sekonyong-konyong gematawa dingin yang merindingkan pendengaran berkumandang di antara keributan itu, ringan sekali Jin Gao Si Tosu aneh dari Klong Lian malah berdiri sejajar dengan Giyok Lian, serunya dingin, ketiga kurcaci ini membokong dari belakang. Dengan kera kematiannya ini cukup setimpal dengan perbuatan mereka ini sudah boleh. Dikata cukup bijaksana. Kalian semua coba siapa yang tidak terima, mari hadapi lohu. Memang ketenaran dan kebesaran nama Si Tosu aneh dari Chiang Lian ini bukan kosong belaka, seketika seluruh hadirin terbungkam mulutnya. Giyok Lian tersenyum mewaku arah Jin Gao ujarnya, teriena kasih akan bantuan Chiang Pua. Chiang Lemko Aitu jinggu menjengek dingin, aku bekerja menurut gelagat sekarang, setelah urusan ini selesai, perhitungan lainnya harus diselesaikan secara lain. Baru selesai ia bicara, meluncurlah dua bayangan abu-abu ke dalam gelanggang tau-tau dua orang tua dengan jenggot panjang menjulai di depan dada menggunakan baju abu-abu mendarat di hadapan Chiang Lemko Aitu, serunya, selamat bertemu, selamat bertemu. Air muka Chiang Lemko Aitu membeku dingin dengusnya, untuk apa kalian kemari? Di luar terdengar suara bisik-bisik, Chi Hujilo juga datang, mungkin Chi Hujinkun sudah tidak jauh dari sini. Biarkan saja, coba lihat jenggau si tua bangka itu kira bagaimana hendak menghadapi mereka. Salah seorang dari Chi Hujilo yang berdiri di sebelah kanan air mukanya mengunjuk warna abu-abu, segera ia merubah sikap lalu berkata menyeringai, Magiok Leong adalah orang yang sudah ditunjuk untuk diringkus pulang oleh Sin Kun, kita berdua menerima perintah beliau untuk menyambutnya pulang. Tepat pada saat itulah muncul sesosok bayangan hijau pupus, laksana dedemit hinggap di tengah gelanggang, suasana seketika menjadi seram diliputi kengerian, sebuah suara yang mengalun lemah merdu berkata, Apakah obrolan Sin Kun saja lantas menjadi perintah kerai? Keruan semua hadirin menjadi kaget, beramai mereka berpaling ke arah datangnya suara. Kiranya bayangan hijau pupus ini adalah seorang pertengahan umur berwajah pucat pias, tubuhnya kurus semampai kelihatan sangat lemah. Dari bentuk tubuhnya yang tinggi semampai raut mukanya yang lonjong indah serta bibirnya yang tak berdarah itu, dapatlah diperkirakan semasa mudanya pasti perempuan ini adalah seorang wanita cantik yang menggemparkan jagat. Begitu orang ini muncul seluruh gelanggang menjadi ribut bisik-bisik dan seruan tertekan Bik Lian Hoa. Bu Lim Su bikirannya masih hidup samar-samar Giyok Lian Hoa mendengar bahwa perempuan pertengahan yang baru datang ini ternyata adalah Bik Lian Tao An salah satu dari Bu Lim Su, biserta merta darin hati kecilnya timbul rasa dekat dan bersahabat berulang kali ia melirik memandang dengar seksama. Apa yang dilihatnya menjadikan hati Giyok Lian Hoa merasa terkesiap dan kasihan. Meski sudah pertengahan umur namun wajah Bik Lian Hoa masih kelihatan halus cantik kedua biji matanya yang hitam sebaliknya meliankan rasa duka dan pedih sedalam lautan. Oh, Tuhan! Sangguh kasihan benar perempuan tercantik di jagat ini harus hidup merana sebatang kera. Kebetulah saat mana Bik Lian Hoa juga tengah memandang ke arahnya, begitu pandangan kedua belah pihak saling bentroh, sorot metobik Iian Hoa mendadak memancarkan sinar aneh yang sangat ganjil, tapi itu terjadi dalam kilasan yang pendek sekali. Begitu melihat kehadiran Bik Lian Hoa, wajah tua Ciong Lemko Aitu yang bersih tegang leher tadi lantas pelan-pelan pulih. Kembali mengunjuk senyum girang, sambil soja ia berkata seperti tidak tertawa. Nonali apakah baik-baik saja sekian tahun ini? Bik Lian Hoa tertawa lemah, ujarnya perlahan, terima kasih akan perhatianmu, baik-baik saja. Adalah Cihau Jilolah yang merasa disepelekan, air muka mereka bersemuh abu-abu, agaknya mereka tengah menahan gusar dan mengerahkan tenaga, terdengar yang di sebelah kiri berkata dengan nada berat, jadi Nonali sengaja hendak menghina Sinkun. Kebetulan Tian San Seng Kiam juga tengah maju menghampiri dan unjuk hormat kepada Bik Lian Hoa, seru mereka, apakah barli Cian Pwe? Hakikatnya Bik Lian Hoa seperti tak hiraukan ucapan Cihau Jilol, katanya kepada Tian San Seng Kiam, apakah kalian juga baik? Kita sehat walafiat berkat lindungan Tuhan, selama ini mengasingkan diri di Tian San. Sementara itu Ketua Siau Lim Si Hian Hong Tai Su juga membungkuk tubuh mengunjuk hormat dari kejauhan, Bik Lian Hoa menyambut dengan menganggukan kepala. Keruan Cihau Jilolah menjadi berjingkrak gusar seperti kebakaran jenggot. Tapi mereka tahu bahwa Bulim Su Bi bukan musuh sembarang musuh yang gampang diganggu usik. Maka sedapat mungkin mereka berlaku sabar, tanyanya dengan suara lirih, lalu ker bagaimana penyelesaiannya menurut pendapat Nonali. Sekilas Bik Lian Hoa melirik hina ke arah mereka, lalu semprotnya dingin, apakah kalian ada harga ikut-ikutan memanggilku dengan sebutan Nonali apa segala? Lalu ia melangkah menghampiri ke arah Giyok Liong, katanya lemah lembut, nak marilah ikut aku. Giyok Liong menjadi tertegun, pikirnya, kenapa dia minta aku ikut dia demikian ia berpikir sehingga susah ambil kepastian. Sekonyong-konyong terdengar galaknya menggila yang riuh rendah menusuk telinga semua hadirin bagai geledek menggelegar sampai bumi terasa bergetar kuping juga seperti ditusuk-tusuk. Di mana bayangan merah berkelebat beruntun muncul empat orang kata berkepala besar bermuka gepeng mengenakan jubah panjang warna merah. Sungguh lucu bentuk keempat orang cebol ini, rambut kepalanya awut-awutan kaku seperti bulu landak, raut mukanya merah darah, meti mereka pun memancarkan kilat merah yang tajam membuat orang tak kuat beradu pandangan dengan mereka. Kepalanya terlalu besar, raut wajahnya juga gepeng sungguh lucu jelek dan jenaka sekali. Segera terdengar ada orang yang berteriak kejut, Hiat Inng Suai. Begitu Hiat Inng Suai, empat cebol dari Hiat Inng Bun, muncul lantas gelak tawa mereka berhenti, secepat itu mereka sudah mendarat tiba di hadapan Jiok Leong, mereka memutar tubuh menyapu pandang ke seluruh gelanggang lalu berteriak tertawa, bagus, kiranya Nonali yang pegang peranan di gelanggang sini. Hadirin semakin tegang dan waswas. Harus diketahui bahwa kedudukan Hiat Inng Bun bagi kaum persilatan masih setingkat lebih atas dari aliran Cihu, justru Hiat Inng Suai ini merupakan tokoh terpenting di dalam Hiat Inng Bun mereka. Jarang dan sulit sekali keempat orang cebol ini pernah unjuk diri karena kedudukannya yang tinggi, kecuali mereka turun tangan maka apa yang dituju pasti berhasil dan itu merupakan urusan besar. Lain lagi dengan pihak Cihu Jilo meskipun ilmu silat mereka sangat tinggi, hakikatnya mereka bukan merupakan tokoh penting dalam golongannya, kedudukan mereka juga tidak begitu tinggi, maka meskipun semua orang tidak berani memandang rendah padar nerka, tapi juga tidak berlebihan seperti sikap mereka terhadap Hiat Inng Suai. Terdengar Bik Lian Hoa tertawa sinis, urusan di sini tiada tempat bagi kalian untuk ikut campur. Belum tentu sebuah suara serak dan berat mendadak menyelak di luar gelanggang sana, serta merta semua orang berpaling ke arah datangnya suara. Sebuah bayangan abu-abu meluncur tiba terus hinggap di depan Cihu Jilo orang ini bertubuh kekar dan gagah, bermuka ungu dengan jenggotnya yang menjiwai panjang sungguh garang dan angker sekali sikapnya, Ia mengenakan jubah panjang warna ungu terbuat dari sutera mahal serba perlenteh. Sekali lagi suasana gelanggang menjadi sunyi begitu orang ini muncu. Dia bukan lain adalah Cihu Sin Kun Kiong Ki, salah satu tokoh silat yang tenar, selama ratusan tahun namanya tak pernah luntur, tindak tanduknya serba misterius. Tanpa bersuara Cihu Jilo membungkuk tubuh terus mundur ke belakangnya. Sikap raut mukahiat Isu Ai sekarang kelihayan mulai rada kikuk dan kurang wajar. Demikian juga Ciong Lemko Aitu Jingo yang berdiri di samping Gio Kliong mengerutkan kening, katanya kepada. Gio Kliong, buyung, kira bagaimana kau mengganggu usik gembong-gembong aneh sebanyak ini? Gio Kliong menjawab dengan sombongnya, kalau Cian PWE takut urusan, boleh silakan mundur saja sebagai penonton. Ciong Lamko Aitu menjengek dingin, katanya, selamanya Lohu belum pernah takut kepada siapapun. Sementara itu, Cihu Sin Kun sudah maju beberapa langkah sedikit membungkuk hormat ke arah B. I. An Hoa serta katanya, naga-naganya Nonali sengaja hendak memikul seluruh persoalan ini ke atas pundakmu sendiri, bukankah begitu? B. I. An Hoa juga balas sedikit menekuk klutut, sahutnya, ternyata semakin tua Sin Kun semakin sehat dan bersemangat mana-mana, berkat pujian melulu. Tapi semakin tua juga semakin ceroboh. Cihu Sin Kun menarik muka dingin, seringainya, Nonali kalau bicara sukalah memberi muka. B. I. An Hoa juga tertawa dingin, secara langsung Sin Kun menunjuk anak ini, entah untuk keperluan apakah? Cihu Sin Kun mengakak tawa, kedua biji matanya membelalak besar berkilat serunya lantang, urusan sudah sampai begitu jauh, aku juga tidak perlu main pet gulipat. Tujuan lohu adalah seruling sambar nyawa yang digembol oleh bocah ingusan itu. Waktu mengucapkan kata-katanya ini sengaja ia bikin nadanya menjadi tinggi dan keras memamerkan luwakangnya, jadi hakikatnya kata-katanya ini bukan melulu ditujukan kepada B. I. An Hoa seorang ini merupakan peringatan dan tantangan bagi seluruh kaum persilatan yang hadir. Betul juga seluruh hadirin menjadi gempar. Satu sama lain saling pandang tapi tiada seorang pun yang berani tampil ke depan menandingi urusan ini, sebab semua orang tahu, bagi siapa saja yang mengajukan diri pasti seluruh perhatian orang tertuju pada dirinya, coba pikirkan siapa yang kuat bertahan menghadapi sekian banyak orang. B. I. An Hoa terkekeh-kekeh geli, begitu geli sampai ia meliwakan pinggang menekan perut. Hawa ungu berkelebat lagi di muka C. I. H. Sin Kun, hardiknya bengis, apa yang kau tertawakan? B. I. An Hoa menjebir bibir, katanya serba kalem, harap tanya Sin Kun, apakah seruling sambar nyawa sudah ditakdirkan menjadi milikmu seorang? C. H. Sin Kun terhenyak terkancing mulutnya. Terdengar B. I. An Hoa menyambung lagi, seruling sambar nyawa adalah benda pusaka kaum persilatan, siapa yang tidak ingin memiliki, ku kuatir bukankah saja yang mengincar, dalam berkata-kata ini sengaja atau tidak sepasang matanya yang hitam besar dan jeli menggiurkan itu menyapu pandang ke seluruh hadirin yang berjumlah ratusan orang itu. C. H. Sin Kun menantang dengan takabur, siapa yang ingin mengincarnya, silakan keluar menghadapi aku bermain silat, sungguh sombong dan takabur sekali, hakikatnya ia tidak pandang sebelah mati seluruh kaum persilatan yang hadir. C. H. Sin Kun yang tinggi serta kepandaian silatnya yang lihai, kiranya cukup membuat kedar seluruh gembong-gembong silat dari aliran putih dan hitam, mereka gusar dalam hati, sedikit pun tidak berani unjuk kegarangan di lahiriah, berbisik-bisik tanpa berani banyak tingkah. C. H. Sebaliknya B. K. Lian Hoa mempunyai perhitungannya sendiri, suara tawanya merdu menggiurkan, katanya memancing. Ucapan Sin Kun ini apa tidak keterlaluan titik sengaja ia tarik panjang suaranya sehingga ucapan selanjutnya dihentikan. C. H. Sin Kun menjadi berjingkrak gusar semprotnya gusar, apa? Takabur? Atau kurang sembahbat? Cepat B. Lian Hoa menyahut? B. Bukan, bukan takabur, kalau mengandal nama Cihu dari Sin Kun, Lue Kang serta kepandaian silat, meskipun di antara hadirin ada yang kuat bertahan bergerak sampai tiga ratusan jurus melawan Sin Kun, tapi toh takkan mendapat keuntungan yang diharapkan apa boleh buat. Lagi-lagi ia sengaja jual mahal akan katakan hanya memancing kemarahan Cihu Sin Kun. Betul juga Cihu Sin Kun menjadi tidak sabaran, selatnya, apa boleh buat gimana? B. K. Lian Hoa meninggikan suaranya, apa boleh buat karena siapapun yang hadir di sini mempunyai hak mendapat bagiannya, kau sendiri terlalu tamak hendak mengangkangi sendiri apa kau tidak takut orang-orang ini bergerak maju mengeroyokmu. Lagi-lagi seluruh hadirin menjadi geger oleh ucapan provokasi dari Bik Lian Hoa ini. Cihu Sin Kun sendiri juga menjadi terlongong-longong. Betapa juga ia harus waspada dan memperhitungkan rugi untungnya sebelum bertindak. Agaknya provokasi Bik Lian Hoa mendapat Hashwi, pertama tamahiat Ingu Suai tampil ke depan, Salah seorang di antaranya segera berteriak sambil menggerakkan kepalanya yang besar tercetus teriakannya, ucapan Nonali memang benar siapapun jangan harap bisa mengangkangi seorang diri. Ciong Lem Ketu Jinggo mengerutkan kening, sambil merabah gagang pedangnya ia pun ikut bicara, seruling samber nyawa ini menyangkut suatu urusan besar dunia persilatan. Tujuan sembilan partai besar bukan terletak pada benda pusaka itu, tapi keselamatan dan kesejahteraan hidup kaum persilatan betapa juga harus dipikirkan, sembari berkata matanya berkedip memberi syarat ke arah Tian San Sam Kiam. Maka Tian San Sam Kiam segera mengiakan bersama, tepat sekali ucapan ini. Selanjutnya Bik Lian Hoa angkat bicara lagi, nah, kan begitu, siapapun berhak memikirkan kepentingan bersama. Begitulah percakapan yang bersifat menyindir dan nada tajam ini membuat Cihou Sin Kun tambah gusar sampai lidahnya terasa kaku tak bisa bicara, hawa ungu bertambah tebal menyelubugi mukanya, desisnya berat, sudah jangan cerwetak karuan, loh sendiri sudah datang kemari betapapun harus berhasil membawanya puyang. Bik Lian Hoa tidak mau kalah wibawa, tanpa kelihatan ia bergerak mendadak tubuhnya melayang tiba di samping Giyok Liong, katanya lemah lembut, nak, mari kita pergi. Tak terduga tiba-tiba Giyok Liong mementang mulut menggembor keras dan panjang, suaranya mengelun tinggi bagai pekek naga nyaring dan menggetarkan sukma. Sudah tentu perbawa gemboran Giyok Liong ini sangat mengejutkan semua hadirin. Siapa akan menduga pemuda yang kelihatan lemah ini ternyata membekal latihan lewekang yang sudah sempurna dan tinggi. Mengandal suara gemborannya ini saja cukup untuk menggetarkan nyali setiap tokoh silat kelas 1. Cihusin kun sendiri juga menjadi berang, hardiknya bengis, buyung, gembar-gembor mengeluarkan kentut busuk apa kau? Sikap Giyok Liong gagah sambil membusungkan dada serunya lantang, seruling saat bernyawa adalah benda pusaka peninggalan perguruanku. Siapa yang bermaksud jelek hendak merebut seruling ini, kecuali dapat merobohkan aku dulu, Kalau tidak, heto meter angker benar sikap garang Giyok Liong ini sambil berdiri bertolak pinggang dan bercagak kaki. Kunyuk sombong benar tiba-tiba bayangan abu-abu berkelebat hawa berkabut tunggu mengembang luas. Baru saja suara Cihusin kun lenyap tahu-tahu telapak tangannya segede kipas sudah menyelonong tiba menekan dada Giyok Liong. Serangan bagus Giyok Liong membentak gusar, tangan kanan bergerak memapas, sedang, tangan kiri bergerak melingkar menimbulkan mega putih membawa kekuatan hawa dasyat jurus Ciu-Ciu cari salah satu jurus ilmu Samji Ciu-Hu-Ciu dilancarkan. Seketika terdengar ledakan gemuruh bagai gugur gunung sebelum seluruh penonton sempat mengedipkan matuk kedua orang sudah secepat kilat mengadu pukulan. Betapa cepat aduk pukulan ini sungguh luar biasa, hakikatnya lebih cepat dari kilatan kilat. Terlihat wajah Cihusin kun diselubungi hawa ungu, kulit mukanya menjadi kaku membesi penuh kemarahan, suaranya bernada berat, Memang kepandaian Pang Giok tidak lemah, tapi luwekang Pang Giok belum tentu dapat kau pelajari seluruhnya. Seluruh hadirin banyak adalah gembong dan tokoh-tokoh silat kenamaan dan ahli dalam bidang ini, entah mereka dari aliran hitam atau putih, rata-rata mereka tahu bahwa adu. Pukulan tadi merupakan pelajaran besar ilmu silat tunggal yang jarang punya tandingan di jaman ini, yaitu Cihusin keng dan Semjihwi cun ciu. Wajah Biklian hoa berubah dingin, segera ia menerjang maju sambil menarikan kedua tangannya, cukup kesiur kebasan lengan bajunya saja dapat mengundurkan mereka berdua. Jengeknya dingin, Kiong Ki, seorang orang tua seperti kau tidak malu menindas yang masih muda? Ha, kan dia sendiri yang tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, berani kurang ajar terhadap orang tua. Terang gamblang aku melihat kau dulu yang turun tangan, ucapan ini terang memihak dan mengeloni Giok Liong, sungguh Cihusin kun Kiong Ki menjadi penasaran. Karuan air makanya semakin tebal diselubungi hawa ungu, kedua biji matanya semakin mendelik besar garangnya murka, jadi kau sengaja hendak ikut campur dalam urusan ini? Acuh tak acuh Biklian Hoa berkata, sudah puluhan tahun aku tilak pernah bergebrak, kalau Cihusin kun ada minat tiada halangan aku melayanimu tiga gebrak atau dua jurus, meskipun tidak menantang secara terang-terangan, namun kata-kata halus dan dingin ini cukup menyebalkan dan menjengkelkan bagi pihak iawan. Cihusin kun adalah bincu dari golongan hitam, sebagai seorang yang berkedudukan tinggi manarlah menerima ejekan yang merendahkan martabatnya ini, maka sambil menggentakan kedua lengannya ia berteriak, baik, marilah akan kulayani setiap tantanganmu. Belum lenyap suaranya tiba-tiba kakinya melangkah setengah langkah, di mana kedua telapak tangannya bergerak silang, samar-samar terlihat jalur hawa ungu melesat serabutan, telapak tangan segede kipas itu menari-nari lincah sekali di tengah kabut ungu. Bik Lian Ho Amanda berseri riang, namun sepasang matanya berkilat dingin, seret, tiba-tiba ia kebaskan lengan bajunya, seketika timbul sorot sinar hijau memancar sampai delapan kaki, hawa dingin menembus keluar dari kebasan lengan bajunya itu. Seketika lima tombak sekeliling gelanggang samar-samar terdengar suara gemeruh seperti guntur menggelegar di seling hawa dingin yang meresap ke badan masuk ke dalam tulang sung-sung, tanpa merasa para hadirin terdekat menjadi merinding dan bergidik kedinginan. Situasi menjadi tegang dan mencekam leher, kedua belah pihak sudah siap siaga seperti busur yang tinggal melepas anak panah, seluruh tokoh-tokoh silat menjadi tegang serius dan khawatir, beramai-ramai mereka menyurut mundur sampai lima tombak jauhnya, sehingga terluang arena bertempur yang cukup lebar. Besar minat mereka menonton pertunjukan adu silat tingkat tinggi yang jarang terjadi ini, sekonyong-konyong bayangan putih melejit maju terdengar suara berseru, lician pwe, tunggu dulu. Tau-tau giyok leong sudah menghadang di tengah kedua tokoh besar yang sudah berhadapan sambil membusung dada ia berdiri dengan tersenyum simpul, katanya sambil membungkuk badan kepada Bik, Lian, Hoa, yang dia tuju adalah aku, maka harap lician pwe tak usah mencapokan diri. Rasa gusar Cihousin kun semakin merayu eeat, serunya bergelak tawa, hehehe. Hahaha Bik Lian Hoa, buah hingusan ini tidak mau terima budimu. Bik Lian Hoa menatap giyok leong tajam, katanya terhenyak, kau. Kata giyok leong iantang, yang dicari adalah aku, biarlah aku bertanding dengan dia untuk menentukan siapa yang lebih unggul, seorang laki-laki berani berbuat berani bertanggung jawab, aku tidak mau mengandal bantuan orang lain. Jikalau Cihousin kun betul-betul bertempur melawan Bik Lian Hoa, siapa bakal menang atau asor sulit ditentukan. Ketahuilah bahwa bulim subi adakah tokoh lihai yang sukar dilayani, jangan sekali-kali diganggu usik. Begitulah setelah menerawang situasi di hadapan ini, secara licik ia berusaha mengambil keuntungan tanpa menanti Bik Lian Hoa sempat membuka mulut ia mendahului berkata, Baik, kita tentukan demikian, biarlah melawanmu satu demi satu. Magyok leong menyahut dengan gagah, jikalau aku minta orang membantu, hitunglah aku yang kalah. Demikian juga loh Cihousin kun menyeringai licik, lalu ia mengulapkan tangan ke ayah Cihou Jilo, kalian mundur dan jangan semelarangan bergerak. Cihou Jilo mengiakan terus melompat mundur dua tombak jauhnya menonton dari kejauhan. Nama Kim Pit Jan Hun memang sudah tenar dan menggetarkan bulim, tapi yang betul-betul pernah melihat atau menjajal kepandayan Giyok Leong sejati masih belum banyak orang. Seluruh hadirin bersih tegang leher menahan nafas, suasana menjadi sunyi seakan tiada insan hidup di tempat ini, seumpama sebatang jarum jatuh juga dapat didengar dengan jelas. Dalam pada itu Cihousin kun sudah mulai mengerahkan tenaga lukangnya serta menggeser tempat mencari kedudukan yang menguntungkan. Ma Giyok Leong menjurak ke arah Bik Lian Hoa tanpa bersuara, terus melompat ke samping setelah sana berhadapan dengan lawan sejauh setombak lebih, kabut putih mulai mengepul bergulung seperti gumpalan bunga salju. Buyung, sambutlah pukulanku silakan keluarkan kemampuanmu. Mega putih berkelompok menyelubungi pancaran sinar putih perak, sebaliknya di sebelah sana bayangan kepelantangan berlapis-lapis, hawa ungu membumbung tinggi bagai asap. Begitu kedua lawan melancarkan serangannya terdengarlah ledakan gemuruh, batu pasir beterbangan menari-nari, hawa sekitar gelanggang menjadi mengalir cepat menghembus deras melambaikan baju para penonton di luar gelanggang. Lambat laun sinar perak dan hawa ungu itu saling bergulung dan menggubat menjadi satu, begitu cepat dan tangka sekali mereka bergerak sehingga bayangannya saja sukar dibedakan mana Giyokliong dan yang mana pula Cihousin Kun. Yang jelas kelihatan banyalan hawa ungu kadang-kadang mumbul tiba-tiba tenggelam naik turun bergantian, demikian juga kabut putih itu saban-saban melambung luas dan melayang ringan, sekonyong-konyong bergulung-gulung cepat seperti dihembus angin badai mengelilingi pancaran linar perak yang cemerlang. Diam-diam Bikliong hoa manggut-manggut. Demikian juga para penonton lainnya merasa kagum dan memuji. Mendadak terdengar suara gemboran keras diselingi jengek tawa dingin, kedua bayangan musuh yang sedang berkutet itu mendadak berpencar melompat mundur sejauh setombak. Kedua biji metu Cihousin Kun mendelik besar seperti kelereng yang hendak mencelat keluar, air mukanya serius dan membesi, lengannya digerak-gerakan samlil mengusap-ngusap telapak tangan, bergaya siap menubruk lagi. Ma Giokliong pentang kedua matanya yang memancarkan sorot berkilat, wajahnya yang putih ganteng bersemu merah, tenang sekali ia bergaya memasang kuda-kuda, sambil menyiapkan kedua tangannya melintang di depan dada. Melihat sikap Giokliong ini, Biklion hoa menjadi khawatir, omelnya dalam hati, bocah ini terlalu berani, bagaimana kuat dia berani mengadul Wakang dengan Cihousin Kun, namun ia tidak berani bersuara memperingatkan, takut mengganggu konsentrasi Giokliong. Om Mitohut Siao Lim Chiang Bun Hian Hong Tai Su bersabda Buddha dengan nada rendah. Hakikatnya siapapun tiada yang berani mengorbankan jiwanya untuk menempuh bahaya menolong situasi yang gawat ini, sebenarnya memang tiada seorang pun di antara hadirin yang punya pegangan termasuk Biklion hoa sendiri yang berani menempuh bahaya ini. Tapi betapa juga Biklion hoa sudah menghimpun Wakang bersiap-siap turun tangan bila diperlukan. Tatkala mana hawa ungu di wajah Cihousin Kun semakin tebal demikian juga semua merah di muka Giokliong semakin besar, seluruh badannya diselubungi kabut putih, akhirnya kabut tunggu menjadi gelap dan Cihousin Kun dikerahkan sampai puncak tertinggi. Berhadapan dengan mega putih yang semakin tebal, Jilo sudah dihimpun sampai titik paling sempurna. Dua musuh tua dan muda dalam waktu sedetik atau semenit ini bakal mengadu kepandayan membagi hidup dan mati. Sekonyong-konyong, dari kejauhan di ufuk langit sana terdengarlah suitan panjang yang melengking tinggi mengiriskan sukma orang, di susul suitan lain saling berebut dari berbagai penjuru, seluruh pegunungan Butong San, dari berbagai penjuru terdengar lengking suitan yang menggetarkan sukma itu. Kalau di sebelah sana terjadi suatu keributan yang menggemparkan lagi, tapi di tengah gelanggang bayangan putih dan ungu sedikit pun tidak terganggu atau tergugah oleh suitan yang menyayatkan itu, mereka masih tegas dalam tujuan pertama mengadu jiwa sampai mati. Haha! Tanda petik! Hai dua gerangan dan gemporan keras berbareng keluar dari mulut kedua lawan yang berhadapan itu. Kabutungu tiba-tiba meletus sampai lima tombak luasnya terus menubruk ke depan dengan kekuatan dasyat. Mega putih juga mengembang luas sekitar lima tombak sekelilingnya, menerpaderas ke arah musuh, sedetik sebelum kedua kekuatan dasyat kedua belah pihak saling bentroh, mendadak sejalur bayangan ungu meluncur datang dengan kecepatan anak panah terus menyelusup di antara gelombang pukulan yang hampir beradu itu terdengar suara berteriak keras. Jangan! Namun suara itu menjadi kelelap oleh ledakan gemuruh yang menggoncangkan bumi dan memekakkan telinga sehingga jantung para penonton berdebur keras, napas juga menjadi sesak seperti dada ditimpa godam. Kejadian adalah begitu cepat, kabut ungu seketika lenyap tampak badan Cihousin kun yang tinggi itu melayang ringan jatuh meluncur setombak di luar sana. Begitu juga mega putih lantas ditarik kembali, bayangan giyok liong jumpu itan mendarat di atas tanah. Sebuah bayangan ungu lain adalah seorang gadis jelita yang terbanting keras di atas tanah, mulut kecilnya langsung menyemburkan darah segar, wajahnya pucat pasi, rambutnya napriapan menggeletak celentang tanpa bergerak. Peristiwa ini terjadi begitu cepat dan di luar dugaan, boleh dikata hanya sekedipan macu belaka. Serentak Cihujilo melejit maju, berbareng mereka berseru, cuan putri. Belum sempat Cihousin kun pernahkan diri dan menormalkan pernafasannya ia menjadi kaget setengah mati, seketik air mukanya berubah pucat dengan terhuyung ia memburu maju sambil berteriak, anak ling-anak ling. Saat mana Giyok Liong juga sudah melihat, keadaan Kiong Ling-ling yang mengenaskan itu. Teringat akan budi kebaikan Kiong Ling-ling yang telah berdampingan bersama tan soat Kiong menolong jiwanya, hatinya menjadi haru dan tak tega, sekuatnya ia melangkah maju sambil berteriak, nona Kiong. Cihun Sien kun mendelikan matanya semprotnya mendesis, apa pedulimu? Ma Giyok Liong juga tidak mau kalah garang, tentangnya berani, apa? Mau coba-coba lagi? Cihun Sien kun sudah malang melintang memimpin golongan hitam sekian tahun lamanya, jelek-jelek ia seorang cikal bakal sebuah perguruan silat maha agung, dalam gebrak pertama ini tanpa dapat dibedakan siapa menang dan asor, ini sudah. Merupakan pukulan batin dan jatuh pamor baginya, mana kuat ia mendengar ejekan Giyok Liong yang kurang ajar ini. Maka sambil melintangkan kedua tangannya, ia menghardik dengan murka, bocah sombong, kau sangka aku takut. Tiba-tiba bayangan hijau melejit datang menghadang di hadapan mereka ternyata Bik Lian Hoa sudah berdiri di tengah gelanggang sambil berseritawa, ujarnya, tidak perlu bertanding lagi, kalah menang sudah kelihatan. Tanda petik. Apakah kalah menang sudah berketentuan? Semprot Cihousin kun tercengang, matanya membelalak gusar. Bik Lian Hoa menarik badan Giyok Liong, ujarnya lembut, nah, mari kita pergi, gebrak pertama ini kemenanganmu bagus sekali. Giyok Liong tidak tahu kemenangan Kera bagaimana yang dikatakan itu, tanyanya, aku. Bik Lian Hoa menyelak, pihak Cihousin pun telah melanggar janji, dua lawan satu malah yang satu terluka parah lagi bukankah sangat mentereng kemenanganmu ini. Cihousin kun menjadi gugup dan menggerung gusar, omong kosong belaka anakku. Anak gadismu membantu kau toh masih kewalahan jaga, haha, sungguh memalukan demikian jengit Bik Lian Hoa. Sebaliknya Ma Giyok Liong menyangkal, dia bukan membantu, tapi Giyok Liong tahu bahwa tujuan Kiong Lingling adalah hendak melerai dan mencegah pertampuran ini, siapa tahu dia sendiri yang konyol terluka parah. Tak duga Bik Lian Hoa melerok ke arahnya sambil omelnya, bocah gendeng, ayah anak kandung sendiri kalau tidak membantu dia masa membantu kau malah, mari pergi. Keruan Cihousin kun semakin berjengkrak gusar seperti kebakaran jenggot, rambut di atas kepalanya sampai berdiri bergoyang-goyang. Tapi seumpah masih bisu menelan empedu yang pahit, ada maksud berkata tapi tak dapat bersuara. Dalam pada itu terdengarlah keluhan sakit Kiong Lingling yang mulai sadar dari pingsannya, ujung mulutnya masih melelehkan darah, badannya lemah celentang di tanah, dadanya kembang kempis pernafasannya memburu cepat. Menolong orang lebih penting, maka sambil membanting kaki segera Cihousin kun merogoh pulungan obat dari dalam bajunya terus berjongkok menuang dua butir pil sebesar anggur terus dijejalkan ke mulut anaknya. Lalu dijenjing dan dipeluknya badan putrinya lalu ancamnya kepada Giyok Liyong penuh kebencian, buyung, ingat perhitungan hari ini, lalu membentak ke arah Cihou Jilo, ayo pulang sekejap saja bayangan mereka sudah meluncur jauh keluar hutan sana dan menghilang. Mengantar kepergian Cihousin kun, perasaan Giyok Liyong menjadi mendeluh dan tertekan seperti kehilangan sesuatu. Enjah mengapa hatinya merasa menyesal, terasa olehnya bahwa nerita yang menimpa Giyong Lin Ling adalah penasaran belaka, meskipun dirinya tidak sengaja hendak melukainya, tapi mengapa ia merintangi pukulan ayahnya sedang serangan tangannya. Giyok Liyong menduga bahwa iuka-iukannya itu pasti sangat parah, karena serangan yang dilancarkannya itu merupakan himpunan seluruh kekuatannya, betapa hebat hantaman dasyat itu boleh dikata merupakan ketahan seluruh cekuatan latihannya selama ini. Masa ia kuat bertahan ji kalau hantamannya ini sampai menghancur leburkan isi perutnya? Giyok Liyong tidak berani memikirkan akibat selanjutnya. Tian PWS selamat bertemu setelah menjurak ke arah Bik. Liu Hoa Giyok Liyong bersiap angkat langkah mengejar ke arah. Jurusan Cihousin kun itu. Kemana kau bayangan hijau berkelebar tau-tau iklian Hoa sudah menghadang di hadapannya menatap tajam ke arahnya. Aku hendak melihat keadaan Kiong Ling Ling. Situasi menjadi ribut iagi, bayangan berloncatan mendesat, terdengar dengusan dan makian orang banyak, enak benar mau tinggal pergi hutang darah golongan Go Bipay harus kau bayar dengan darahmu pula. Benar urusan ini tok belum selesai, mau ngacir Tian San Sam Kiam, Chiong Lemko itu berserta Ian. Hong yang memimpin kedua belas muridnya segera merubung datang mengelilinginya, tak ketinggalan Hiat Inng Suai juga berpencar keempat penjuru. Melihat sepak terjang pihak musuh, Giyok Yiyong menjadi bergelak tawa dengan angkuhnya, sorot matanya mulai buas penuh nafsu membunuh, teriaknya keras, kalian mau apa? Bik Liap Hoa juga bertolak pinggang dan berdiri dengan angkernya, bentaknya nyaring, hendak men kroyok ya? Sio Lim Chiang Bun Hian Hong Tai Su merangkap tangan sambil bersabda Buddha lalu sahutnya perlahan, Nonali jangan kau lupa bahwa Bu Lim Su Bi adalah kaum cendekia yang mengenal keadilan, golongan kependekaran yang diagungkan. Ewaid Chi Tifa Kau Sangka Siamu Gwe Atu Jengek Bik Lian Hoa Kalian Kiam salah satu dari Tian San Sem Kiam ikut menyelak bicara, lalu mengapa tidak menegakkan keadilan dan kebenaran? Berubah air muka Bik Lian Hoa didesak begitu rupa, makinya tak senang, hidung kerbau menjadi filiranmu berani menuding nonamu. Maagandal kedudukan dan wibawatian San Sem Kiam memang tidak berani banyak mulut lagi terhadap Bik Lian Hoa. Muka Kaling Kiam menjadi merah, sahutnya tergagap, mana berani, tapi-tapi bocah ini. Giyok Liyong menjadi gusar selalu dimaki bocah ingusan semprotnya congkat, hai, mari tampil ke depan, jangan pintar bersifat lidah melulu. Hiat In Suai terkekeh-kekeh dingin, terlihat bayangan merah darah mulai bergerak sungguh menyenangkan. Memang harus begitulah care penyelesaiannya serentak mereka bergerak siap hendak melancarkan serangan gabungan. Belum lagi mereka sempat bergerak, tiba-tiba sebuah jeritan panjang mengalun tinggi di tengah udara, di puncak Butong San di dalam Sem Cingkoan terdengar suara bentakan yang ngeriuh rendah. Sebuah bayangan orang melesat turun bagi anak panah, begitu cepat seperti mengejar setan laksana motor jatuh langsung menuju ke kalangan sini. Keruan seluruh hadirin bercekat hatinya, serentak mereka mementang lebar meti masing-masing memandang ke arah sana, beluk tau-tau bayangan hitam yang meluncur. Datang itu tiba-tiba terkapar jatuh di atas tanah, terang menderita luka berat ditambah harus mengerahkan tenaga berlari kencang sehingga tak kuat lagi dan terbanting keras. Serentak puluhan bayangan tokoh-tokoh silat melejit maju memeriksa. Tampak bayangan yang meluncur jatuh itu bukan lain adalah seorang tosu tua yang berjenggot panjang dan bermuka kuning, sepasang matanya mendelik banyak putih dari hitamnya, dari lubang kuping, hidung dan mulutnya meremibes darah segar. Butong Chiangbun Chin Chin Chu, dia. Hiat Hong Tai Su Chiangbun Jin Xiao Lim Pei segera memburu maju terus membupongnya, tangannya segera merabat pergelangan tangan, suaranya terdengar gemetar, toheng. Chiangbun. Kau pernapasan cin-cin Chu Chiangbun Jin Butong Pei banyak dihembuskan dari disedot, kelopak metu serta bibirnya bergerak-gerak, agaknya ingin berkata namun tak kuasa mengeluarkan suara, napasnya sudah kempas-kempis. Kesepuluh jarinya mencengkeram dalam ke dalam tanah dari sini dapat dibayangkan betapa sakit dan parah luka yang dideritanya. Dari dalam Sam Cheng Kuan saban-saban terdengar jeritan dan pekek kesakitan yang mengerikan, sungguh seram dan mendirikan bulu Roma. Selaka, pasti Sam Chiang Kuan telah terjadi sesuatu marah bahaya demikian teriak Chiang Lemko Aitu Jenggo. Ya, bencana kehancuran telah terjadi di sana, ujar Bik Lian Hoa sambil mengerutkan kening. Apakah ini juga perbuatanku jengek Giyok Lian ngasaran? Tian San Sam Kiam tadi jatuh pamer karena disenggak oleh Bik Lian Hoa kini saatnya telah tiba untuk melampiaskan kedongkolan hatinya, seringainya sinis, ada kemungkinan. Sedapat mungkin Giyok Lian menahan sabar, gerungnya, mari kita tengok ke sana, tanpa menanti jawaban kaki segera menjejak tanah, tubuhnya lantas melambung tinggi, Hebat memang ilmu lenghun toh yang dikembangkan begitu melesat langsung berlari kencang menuju ke arah Sam Chiang Kuan. Sengaja ia mendahului yang lain saking dongkol tadi, besar harapannya dapat memeriksa dan mencari sumber kejahatan yang tengah berkecamuk ini. Maka sedikitnya ia tinggalkan para tokoh-tokoh silat itu dua puluhan tombak jauhnya. Keadaan Sam Chiang Kuan ternyata sunyi senyap, tanpa terdengar sedikit suara pun. Lungcuran tubuh Giyok Lian begitu pesat, sekali loncat peluhan tombak dapat dicapainya, undakan batu sebanyak 360 lapis hanya dua kali loncatan saja tubuhnya gudah menerobos masuk ke dalam darah agung. Begitu kakinya mendarat di tanah, hidung Giyok Lian lantas serangsang bawah amis yang memualkan, dilihatnya noktah-noktah darah berceceran, mayat bergelimpangan patung-patung pemujaan banyak yang roboh dan tak keruan lagi letaknya, di atas dinding darah dan cairan otak manusia menjadikan peta bergambar yang menyolok mata, kaki tangan serta kepala manusia yang tidak lengkap lagi dengan badannya berserakan di mana-mana. Sesaat Giyok Lian menjadi tertegun dan mengkirik segera ia kerahkan lenghun toh badannya menerobos pesat beberapa bangunan darah lain menerjang ke belakang. Sepanjang jalan yang dilalui jenazah orang tiada seorang pun yang ketinggalan hidup, jangan dikata hidup yang terluka parah saja tiada. Siapa yang turun tangan sekejam ini demikian Giyok Lian membatin, tubuhnya masih bergerak lincah berloncatan dari ruang sini ke atas rumah sana, sampai akhirnya tiba di ruang belakang Sam Cheng Kean, keadaan sama tiada bedanya. Tiba-tiba dari ruang semadi sebelah samping sana terlihat sebuah bayangan kuning berkelebar teraling kain gordian terus menerobos keluar melalui jendela. Siapa seiring dengan bentakannya Giyok Lian melesat mengejar, betapa cepat gerakan Giyok Lian itu, namun bayangan kuning itu mendahului bergerak dan lebih cepat lagi. Tampak tungku besar di dalam ruang semadi itu roboh, api masih membara, segala barang perabot morat madek tak karuan, dua orang tosu muda tampak menggeletak di genangi air darah, perut mereka sobek sehingga isi perutnya dedel doel, dan badannya terasa belum dingin seluruhnya, terang bahwa belum berselang lama ia dibunuh orang. Tak percaya kau dapat bergerak begitu cepat Giyok Lian menggumam seorang diri, jendela sebelah belakang di pentangnya terbuka. Betul juga dilihatnya sebuah bayangan kuning seperti meteor jatuh laksana anak panah terlepas dari busurnya tengah berloncatan lincah sekali lari ke arah hutan lebat di belakang gunung sana inilah sumber penyelidikan satu-satunya yang ada. Tanpa ayah lagi Giyok Lian segera menerobos keluar dengan kencang ia kembangkan lenghun toh seperti awan mengembang entengnya terus mengejar dengan pesatnya. Baru saja Giyok Lian melesat keluar di luar ruang semadi sana terdengar suara ribut serta DC, SJP 1 Ayo, NG banyak yang mendaiya U, Ji. Ciong Lemko Aitu Jinggo baru saja sampai di ambang pintu, mendadak melompat mundur lagi serta berteriak, kita semua sudah diapusi dan teraden NLI oleh tipu muslihatnya. Dia kali bagaimana teriak kali yang kiam dengan uring-uringan. Bocah itu banyak tipu muslihatnya dengan tipu harimau meninggalkan sarangnya serta keresuara di timur hantam di barat, seorang diri ia menghambat kita di depan gunung, sedang kamrat serta kawan-kawannya mencuci bersih Sam Ching Koan dengan darah. Hian Hong Tai Su Siao Lin Chiang Bun Jin menjadi ragu-ragu, katanya, ini titik. Tanda petik. Ini apa? Pasti tidak akan salah. Tapi selama perjalanan ini Kim Pit Jan Hun tiada punya seorang teman pun. Itu kan kelicikannya saja. Coba kalian lihat. Semua orang berpaling ke arah yang ditunjuk oleh Ciong Lemko Aitu di belakang jendela sana, terlihat jauh ratusan tombak sana dua titik kuning dan putih tengah berkejaran dengan pesatnya. Bocah licik dan keji maki Tian Esa Asem Kiam bersama. Sesaat Bik Lian Ho A sendiri menjadi bimbang, lalu katanya sambil mengerutkan kening, sebelum duduk perkaranya dibikin terang, lebih baik kalian jangan main tebak dan tuduh sembarangan. Ciong Lemko Aitu menjadi tidak senang bantahnya, pendengaran kuping mungkin bisa salah, tapi kenyataan matuk kita sudah melihat sendiri, apakah Nonali tadi tidak melihat? Bik Lian Ho A menjadi dongkoy, semprotnya, jadikah sudah tahu pasti dan terang bahwa dia yang melakukan semua ini? Apakah tidak mungkin ia mengejar musuh yang tengah mengundurkan diri? Ciong Lemko Aitu bergelak tertawa, serunya, bukankah Nonali rada eman dan sayang pada bocah itu, terpaksa Pinto tak bisa banyak bicara lagi. Kapan Bik Lian Ho A pernah dibantah etnongannya di hadapan sekian banyak orang seketika ia menjadi gusar, semprotnya, hidung kebau, berani kau bicara kurang ajar terhadap aku, sudah bosan hidup kiranya? Orang kebiasaan berkata, membunuh seorang hwasyo membuat malu seluruh penghuni kelenteng, sudah tentu makian hidung kerbau ini bukan saja memaki Ciong Lemko Aitu, tapi bagi pendengaran Tian San Sam Kiam juga menusuk telinga dan mengetuk hati, seketika merah jengah selebar muka mereka. No. Li. Kalian kiam tergagap bicara. Kau panggil aku apa teling Bik Lian Ho A sambil menulik. Li Cian Pwe kau memela bocah itu, begitu rupa, apa mungkin? Sepasang mata Bik Lian Ho A yang jeli seperti mata burung hang yang memancarkan sorot aneh, sinar matanya ini sukar dapat dilihat tapi sebetulnya begitu agung dan penuh rasa welas asih. Lama dan lama kemudian baru ia menggelah nafas, katanya lembut, ai, umpama aku tidak ikut campur dalam pertikaian ini. Mengandalkan kalian para tua bangka yang tidak berguna ini masa dapat berbuat apa terhadap dia. Tadi kalian sudah melihat sendiri betapa hebat Sam Ji Chui Hun Chiu, Lu Kang yang hebat serta hawa pelindung badan yang kokoh. Ciong Lem Kho A itu masih belum kapok, jengeknya, sinar kunang-kunang, silat kembangkan belaka. Bik Lian Ho A mengejek hina, dengusnya, hektometer, coba ku tanya bagaimana kepandayanmu dibanding Cihusin Kun? Cep celakep Ciong Lem Kho A itu menjadi bungkam seribu basa, sudah tentu Tian San Sam Kiam juga menjadi malu, kalian lama mereka menjadi kikuk dan keki, akhirnya kalian kiam mencari alasan belaka, omong kosong belaka tak berguna, tu hang. Kejar bocah itu lebih penting. Inilah kesempatan untuk menarik muka, sudah tentu. Ciong Lat Nko A itu menjadi bersemangat, ya betul, mari kita kejar lalu beriring mereka melompat keluar jendela. Melihat tiada sesuatu yang perlu digondeli di tempat ini, tanpa bersuara apa-apa hiat ing suai saling memberi syarat ke depan mata, serem tak mereka mengapung tubuh menerjang keluar juga terus menghilang di kejauhan sana. Kalian boleh kejar E.J. Bik Lian Ho A, ku harap kalian tidak ketemu, ini terhitung untung kalian tanpa pamit lagi ia melayang keluar terus menghilang. Setelah mereka pergi Tian San Sam Kiam mendesak kepada Xiao Lim Chiang Bun Hian Hong Tai Su, Tai Su adalah bingcu dari Partai Sembilan Besar Aliran Lurus, urusan kali ini bukan sembarang urusan, betapa juga jangan menggendong tangan tinggal menonton saja. Ai Hian Hong menghela nafas panjang, alisnya berkerut dalam, katanya penuh prihatin, urusan ini harus kita rundingkan dan hadapi dengan hati-hati. Bencana besar yang menimpa Kang O sejak ratusan tahun agaknya mulai kumat lagi, ini bukan kekuatan lolap seorang dapat mengatasinya. Maka itu marilah kita pikirkan bersama Kira bagaimana harus memendung bahaya ini, demikian seru Tian San Sam Kiam bersama. Hian Hong Tai Su tertawa getir, katanya sambil manggut-manggut, maksud Pin Cheng, seumpama kita gabung seluruh kekuatan sembilan besar aliran lurus juga belum tentu dapat berlawanan dengan para iblis laknat yang mengganas itu. Maka sekian lama ia merenung tak kuasa ambil keputusan yang positif. Kalau begitu kita hidup berdikari secara untung-untungan saja, mari pulang ujar Kaliang Kiam sambil tertawa ejek. Omitohut. Mari kita juga pulang gunung serentak 12 murid besar Siow Limpei merangkap tangan bersabda Buddha sambil meramkan Mette, mengiring di belakang Chiang Buncin mereka terus berjalan keluar melalui mayat-mayat yang bergelimpangan di biara besar Sam Chengkoan ini terus turun gunung. Sementara itu Giyok Leong yang mengerahkan seluruh tenaganya mengembangkan Leng Hun Toh dengan kecepatan kilat meluncur, sekejap Mette saja sedikitnya sudah peluhan li ditempuhnya. Namun bayangan kuning di depannya itu masih berjarak 3-40 tombak, begitu lincah dan pesat sekali dari bayangan itu hakikatnya tiada niat hendak berhenti. Begitu ia kejar-mengejar terus terjadi akhirnya Giyok Leong merasa akan keganjilan keadaan yang ditempuhnya ini. Ternyata gerak langkah bayangan kuning di depan itu cepat atau lambat memang sengaja dilakukan, mengikuti perubahan Leng Hun Toh dirinya yang dikembangkan ini. Terang bayangan kuning ini memang sengaja hendak memancing dirinya. Apakah ia hendak memancing aku masuk ke dalam perangkapnya? Sekilas pikirannya ini menjadi hati Giyok Leong yang berdarah panas menjadi dongkol, keinginan menang sendiri membara dalam benaknya, serem tak ia empos semangatnya dan himpun tenaga sampai tingkat ke-10, sedikit saja pundaknya bergoyang, bayangan tubuhnya laksana segulung asap mengembang meluncur lebih cepat lagi berapa lipat ganda. Bayangan kuning di depan itu agaknya rada terkejut di tengah udara ia bergaya indah berjumpalitan terus membelok ke samping terus meluncur ke puncak sebuah bukit yang terjal dan tinggi, nyata gerak-geriknya ini juga tidak kalah pesatnya. Seumpama harus menerjang rawanaga dan sarang harimau juga harus kulakukan demikian Giyok Leong berpikir dalam hati, sedikit pun tidak kendor pengejarannya, tanpa disadari kini ia telah kembangkan tenaganya sampai puncak ke-12, suatu hal yang belum pernah dilakukan selama ini. Bayangan kuning di depan itu secara tiba-tiba putar balik dan meluncur dengan cepat sekali, Giyok Leong yang berada di belakang mengejar dengan penuh nafsu, karena tidak sengaja hampir saja mereka saling bertuburkan di tengah udara, kedua belah pihak sama-sama berseru kejut, begitu saling sentuhan lantas berpisah. Bayangan kuning berdiri terlongong di sebelah sana, demikian juga Giyok Leong menjadi mengeluh heran. Malam telah larut di lembah pegunungan yang sepi ini, kenapa tuan mengejar aku sedemikian kencang, apa maksud tujuanmu suaranya merdu lincah menggerakkan lidah lagi seumpama burung kutilang tengah berkicau, bukan saja nyaring merdu, malah mengandung daya sedot yang mempesonakan menjadikan perasaan orang ringan dan berangan-angan, hai, mengapa kau tidak bicara? Berkedip-kedip Giyok Leong mengamati bayangan kuning itu, tampak olehnya bahwa bayangan kuning tadi kiranya adalah seorang gadis remaja belia yang mengenakan pakaian serba kuning ala dayang-dayang di keraton kerajaan, baju yang longgar itu dihembus angin melambai-lambai ditambah rambut sanggulnya yang meninggi raut mukanya lonjong bundar telur, alisnya melengkung laksana bulan sabit menaungi sepasang metu yang bundar bening kemilau, hidung mancung bibir tipis seperti delima merekah, sikapnya agung seperti tertawa, jadi sukar diraba perasaan hatinya. Gadis cantik semampai yang bersikap agung mempesonakan ini tak ubahnya seperti bida dari iang turun dari kahyangan. Hayapakah seorang juri iang sedang menilai pragawati, aku bukan sedang beraksi ucapan yang nyaring tawar, seketika membuat selebar muka Giyok Leong merah padam. Agak lama kemudian baru ia menjilat-jilat bibir dan batuk-batuk, katanya, di sem cengkoan tadi, kau. Tak kuduga si gadis sudah menyenggak lebih dulu, Kim. Pip Jan Hoon. Kau kan bukan tosu, urusan di sem cengkoan itu lebih baik kau jangan turut campur. Giyok Leong tersurut mundur dengan kaget, tanyanya, kau kenal aku? Gadis remaja itu tertawa kering cekikikan, sahutnya, siapa yang tidak kenal Kim Pit Jan Hoon Ma Giyok Leong yang namanya sudah tenar cemerlang di tengah jagad ini. Giyok Leong menjadi rikuh, katanya, Nona, aku dari aliran Ui Hoa Kiau. Giyok Leong lebih tercengang, Ui Hoa Kiau atau agama kembang kuning ini adalah suatu aliran luar lain yang sejajar. Dan kenamaan bersama Bulim Subi dulu, ratusan tahun yang lalu sudah menggetarkan Bulim. Kau Chu Ui Hoa Kiau sekarang bernama Kim Eng, berwata aneh di antara lurus dan sesat, banyak akal muslihatnya, seorang yang tidak mempunyai pendirian tetapi suka bekerja melihat jurusan angin, selamanya bekerja seorang diri. Karena terlalu banyak perbuatannya yang tercelah sehingga seluruh kaum persilatan dari golongan hitam dan aliran lurus sangat membenci dan hendak melenyapkan kumpulan jahat ini dari muka bumi. Sungguh tak nyana setelah sekian lama memendam diri kini mulai muncul lagi di kalangan Kangou, bercekat hati Giyok Leong, sebab hutan kematian Moko, sarang iblis, serta istana beracun tiga aliran besar persilatan golongan jahat yang sudah sekian lamanya mengasingkan diri dari keramaian dunia sekarang mulai bermunculan kembali ditambah kim i dan hiat hangpang, menjadikan situasi dunia persilatan semakin gawat dan kacau balau. Sekarang kalau Uiho Akiou jaya kembali, maka dunia persilatan bertambah sealiran golongan iblis laknat sumber bencana, maka tidaklah heran dan tidak perlu disangsikan lagi pembunuhan berdarah dalam kalangan Kangou bakal terjadi sewaktu-waktu. Demikianlah karena kekhawatirannya dan Giyok Leong menjadi tunduk berpikir dan menerawang tindakan apa yang harus dilaksanakan sehingga ia terlongong berdiri di tempatnya. Siaw Hiap, kenapa kau semalaman suntu kau mengejar aku, kenapa malah bungkam? Karena urusan yang terjadi di Sam Cheng Koan itulah bukankah sudah ku katakan bahwa para tosu di Sam Cheng. Koan itu semua adalah laki-laki palsu belaka. Lahirnya mereka mensucikan diri, tak taunya secara diam-diam dengan jalan. Belakang salding rebutan kedudukan dan tamak jabatan, siang-siang mereka sudah setimpal untuk diberantas seluruhnya. Tapi perbuatan kalian ini kenapa sampai menyangkut diriku? Oh, jadi kau takut kena perkara takut? Apa yang perlu ku takutkan kalau tidak takut peduli apa? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.